Team who get off to the more promising start with a really good chance Federasi Sepak Bula Australia secara resmi mengumumkan daftar 21 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Timnas Indonesia U23 di pertandingan grup G kualifikasi PLA Asia U23 2022 pada akhir bulan ini Australia dan Indonesia akan saling berhadapan dalam dua pertandingan yang berlangsung pada 27 dan 20 Oktober di Stadion Sentral Republik Dusanbe Tajikistan Dari daftar yang dirilis FFA, tidak ada satupun pemain Oli Rose yang tampil di Olimpiade 2020 Tokyo pada 24 Juli hingga 9 Agustus 2021 lalu Alejandro Lopani menjadi pemain termuda dengan usia 17 tahun Sedangkan Mark Toki menjadi paling tua dengan usia 22 tahun Saat ini Australia menjalani pemusatan latihan di Dubai Uni Emirat Arab Di samping 21 pemain untuk laga pekan depan, FFA juga memanggil tiga nama lainnya untuk mengikuti TC Yang disayapkan dan klub Spanyol Uni Emirat Cornela, Timos Corrutas, gelendang tim Yunani Santi FC, Maciu Skarchela, serta Aidan Hamon yang tidak memiliki klub FFA juga menunjuk Trevor Morgan sebagai karteker pelatih menggantikan Graham Arnold Yang fokus menangani timnya senior Morgan menyatakan, pemanggilan squad yang sebagian besar berusia antara 19 dan 20 tahun ini mempunyai tujuan tersendiri Terima kasih telah menonton!